Budi Ksatria Jili tempat puluh. Dengan ketajaman matu yang luar biasa Padri berjubah merah itu menyapa sekejap sekitar gelanggang, ketika dilihatnya jalan maju dihadang oleh Bui Toti yang dengan pedang terhunus, sedang jalan mundur dicegat oleh Cengkong Taisu dengan golok terlintang di dada, sadarlah Padri ini bahwa harapannya untuk melepaskan diri dari kepungan sudah boleh dibilang musnah. Dalam keadaan demikian, tiada pilihan lain lagi baginya kecuali bunuh diri ia jadi nekat, sambil menggigit bibir mendadak senjata kengkengannya itu digorok ke atas lehernya sendiri. Darah segar-segera berhamburan menggenangi seluruh permukaan tanah, dengan kepala hampir kutung dari badannya, robohlah Padri itu dalam keadaan tak bernyawa. Tatkalah Hwasyo berjubah merah itu menggerakan senjata kengkengannya tadi, dalam sangkaan Bui Toti yang ia bakal disergap dengan gencar, hawa murninya telah dihimpun ke dalam pedangnya siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, siapa tahu bukan serangan yang dilalukan malahan ia menggorok leher sendiri, ingin mencegah sudah tak sempat lagi, apa boleh buat? Terpaksa ia membiarkan musuhnya bunuh diri tepat di hadapan matanya. Setelah Hwasyo itu menggeletak dalam keadaan tak bernyawa lagi, cengkong Taishu melepaskan goloknya dan menghampiri jenazah orang itu. Perlahan-lahan ia membuka topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya. Apa yang kemudian dilihat olehnya membuat Padri Saleh dari gereja Siau IIMC ini menghela napas panjang, ujarnya dengan sedih, aaaai. Ternyata tebakanku memang tidak keliru, ia benar-benar adalah saudara perguruanku sendiri buitot yang ikut menghela napas panjang, selainnya dari sisi kalangan, bukan saja dalam gereja Siau IIMC telah muncul murid durhaka, Dalam perguruanku sendiri pun muncul penghianat-penghianat penjual perempuan. Aaaai. Manusia yang sudah mati tak mungkin bisa hidup kembali, asal Taishu merawat jenazahnya secara baik-baik, Anggap sajalah perbuatanmu ini suatu penghormatan yang terakhir dari sesama saudara perguruan Cengkong Taishu menghela napas, tanpa banyak bicara lagi ia membopong mayat hwasyu itu dan berlalu dari sana. Menanti bayangan punggung dari Cengkong Taishu sudah lenyap dari pandangan mata, kakek berbaju kuning itu baru menghela napas panjang, tiba-tiba ia berjalan menuju kebalik meja abu. Baik Sanput Sia maupun Bui Toti yang sudah tahu kalau kakek berbaju kuning itu kemungkinan besar adalah penyaruan dari Siaoling, akan tetapi sebelum membuktikan dengan metu kepala sendiri, mereka tak berani menegur secara gegabah, untuk sesaat lamanya dua orang jago lihai itu jadi kebuakan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Dengan langkah yang cepat Itbun Hintu mendahului kakek berbaju kuning itu, katanya dengan lirih, aku akan membawa jalan untuk saudara, terima kasih jawab kakek berbaju kuning itu dengan nada yang singkat dan lembut. Itbun Hintu membawa kakek tua itu memasuki sebuah ruang kosong yang sepi. Di situlah dia menjura dan memberi hormat seraya menyapa, Siao Tai Hiap kakek baju kuning itu tersenyum, ia melepaskan penyaruannya dan pulihkan kembali wajahnya menjadi rot wajah yang asli dan dia memang bukan lain adalah Siaoling yang lolos dari bencana kebakaran. Terdengarlah suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan kesunyian, menyusul mana San Putsyia, Bu Ito Tiang dan Pek Lipeng sekalian memasuki pula ruangan itu. Dengan langkah lebar San Putsyia menghampiri si anak muda itu, sambil menggenggam tangannya dengan hangat, ia berseru, saudara Siao, kiranya engkau benar-benar masih hidup, syukur kehadirat Tian Yang Maha Pengasih, akhirnya pendekar besar kita dapat lolos dari bahaya maut, engkau tua, baik-baik kahengkah selama ini sahut Siaoling sambil memberi hormat. Hahaha baik, sangat baik, apalagi setelah menyaksikan engkau lolos dalam keadaan segar bugar apanya lagi yang tidak baik. Beberapa patah kata itu kedengarannya memang sederhana tanpa embel apa-apa, tapi pada hakikatnya mengandung perasaan persaudaraan dan perhatian yang sangat mendalam. Betapa taruhannya Siaoling menghadapi kenyataan tersebut. Terima kasih banyak engkau tua, atas perhatianmu katanya. Bu Ito Tiang yang berada di sisinya segera melanjutkan, Dua jilid kitab yang Siao Tai Hiap titipkan kepada Teng Ji Hiap dan Suteku untuk diserahkan kepada Pinto, telah Pinto terima dengan selamat. Sebentar akanku serahkan kembali kepada Siao Tai Hiap Sudah Totiang baka isinya tanya Siaoling dengan cepat. Pinto hanya melihat nama kitab tersebut, isi buku itu sama sekali tidak kubaca Siaoling mengangguk. Kenapa tidak Totiang baka isinya Pinto sudah tua dan tak ada gunanya? Lebih pantas kalau kitab tersebut dibaca oleh generasi muda, dan lagi situasi yang kita hadapi toh sedang kritis Pinto tidak punya kesempatan untuk membaca isi kitab tersebut. Sekali lagi Siaoling mengangguk. Totiang berjiwa besar dan berpandangan jauh ke depan, Bo Ampua merasa kagum sekali dengan tindakanmu ini, Pek Lipeng yang selama ini membungkam di samping, tiba-tiba maju ke depan dan berkata, To'ako, aku mengaku salah dalam soal apa kau merasa bersalah tanya si anak muda itu sambil tersenyum. To'ako berpesan kepadaku agar tidak membocorkan rahasia kehidupanmu kepada orang lain tapi tanpa persetujuan dari To'ako aku telah membocorkan rahasiamu itu. Tidak menjadi soal, aku dapat memahami kesulitan yang sedang kau hadapi pada hakikatnya kendatipun tidak kau katakan rahasia ini pun tak mungkin bisa kelabungi. Itbun Sian Seng Siaw Tai Hiap terlalu memuji diriku cepat-cepat Itbun Hantu menimbrung. Di dalam peristiwa ini saudara Siaw tak boleh menyalahkan Nona Pek Li, tiba-tiba Senput Sia berseru, kalau engkau akan menyalahkan maka tegurlah aku si pengemis tua, sebab akulah yang memaksa Nona Pek Li untuk mengaku Siaw Te sama sekali tidak bermaksud menyalahkan siapapun, harap engkau tua jangan salah paham Senput Sia tertawa. Aku tahu, sudah pasti engkau akan memberi muka kepada aku si engkau tua ini, tiba-tiba Pek Li peng menghela nafas panjang, katanya setengah berbisik, to'ako, sudah kau dengar semua bukan pembicaraan yang berlangsung di ruang abu tadi mendengar soal apa Nci Gak telah pergi dari sini, jadi ia benar-benar sudah pergi dari sini seru Siaw liuk dengan wajah tertegun. Aku sudah membicarakan banyak masalah dengan Nci Gak, bahkan aku bersikeras memaksa dia agar jangan tinggalkan tempat ini tapi toh akhirnya ia pergi tanpa pamit, sekilas cahaya merah melintas di atas wajah Siaw liuk, ia segera tertawa ewa, katanya, kalau sudah pergi yaa sudahlah, Nci Gak memang suka pergi ke sana kemari menuruti suara hati sendiri, siapa yang mampu membatalkan niatnya untuk pergi ketika menyaksikan lintasan cahaya merah di atas wajah si anak muda itu, sepasang matuit bun hantu bernilai tajam, tiba-tiba ia menyapu sekeliling tempat itu kemudian serunya, San Heng, Toti yang nona pekli. Aku ingin mengajukan satu permintaan kepada kalian semua, ketika didengarnya nama mereka bertiga disebutkan semua, tiga orang jago itu agak tertegun kemudian tanyanya, ada persoalan apa aku mempunyai suatu persoalan yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Siaw Tai Hiap di bawah empat mata, entah bagaimanakah menurut pendapat kalian bertiga dalam hal ilmu silat, aku si pengemis tua paling mengagumi saudara Siaw, sedangkan dalam hal kecerdikan, aku si pengemis tua mengagumi It Bun Sian Seng, silahkan saja kia umau berbicara kata San Put Sia dengan cepat. It Bun Hantu segera memberi hormat kepada semua orang, lalu ujarnya dengan lembut, Siaw Tai Hiap mari kita berbicara di ruang sebelah situ saja dengan berjalan mengikuti di belakang It Bun Hantu, akhirnya sampailah si anak muda itu dalam sebuah ruang lain, di sana pemuda itu segera bertanya, It Bun Sian Seng, ada persoalan apa engkau mengundang kedatanganku ke sini, muntahkan keluar gumpalan darah yang berada dalam dadamu, tahanlah hawa murnimu dan paksakan dengan segala kemampuanmu dengan sorot metu yang amat tajam, Siaw Ling menatap sekejap paras muka It Bun Hantu, kemudian dia pejamkan matanya dan muntahkan keluar segumpal darah kental dari mulutnya. Setelah itu sambil menghela napas panjang katanya, It Bun Sian Seng, engkau benar-benar sangat lihai. Tak kusangka engkau tahu kalau aku sudah menderita luka-luka yang kau derita tidak terlalu parah, gumpalan darah yang menyumbat dalam dadamu itu sebagian besar disebabkan karena masalah Gak Siaw Cha, nona Gak, It Bun Heng, dari mana engkau bisa yakin bahwa pendapatmu itu tidak keliru? Sela Siaw Ling dengan sepasang alis matanya berkenyit. It Bun Hantu tersenyum. Siaw Tai Hiap, berkat penghormatanmu atas diri aku It Bun Hantu lah, maka aku berhasil melepaskan diri dari jalan yang susat, untuk itu aku pun harus menggunakan segala kemampuan yang kumiliki untuk membalas budi kebaikan ini. Aku tahu masalah yang menyangkut tentang hubungan Siaw Tai Hiap dengan nona Gak adalah urusan aku harus memberi komentar kepadamu sesudah rahasia hatinya terbongkar, Siaw Ling tidak berusaha untuk mengingkari lagi, terpaksa dia menghela napas panjang. Petunjuk apakah yang hendak saudara L.T. Bun berikan kepada ku tanda seru tanyanya? Baiklan Giok Tong, Giok Siaw Long Gun maupun Wukong Chu dari perguruan Ngingergo Tok Bun semuanya telah terpesona oleh kecantikan Gak Siaw Cha, padahal orang itu terhitung jago muda yang berat tak tinggi hati baik tampang wajahnya maupun kepandaian silatnya. Terhitung kelas 1 di dunia persilatin, manusia macam mereka sebenarnya saja tak perlu khawatir kalau tak mendapatkan jodoh, tapi kenyataan membuktikan bahwa mereka semua terpikat oleh nona Gak. Nah, disinilah letak kunci dari semua peristiwa ini, dan aku hendak mengajak engkau untuk membahas, Apakah alasannya sehingga terjadi kesemuanya ini alasan apa alasan tentang sebab musabab sehingga mereka jadi terpikat kepada nona Gak? Menurut penglihatanku, nona Gak adalah seorang gadis yang sopan santun dan tak pernah menunjukkan gerak-gerak yang genit atau menimbulkan rangsangan bagi orang lain, Dalam kasus ini Giyok Siolong kun memang beralasan untuk mencintai nona Gak, sebab bagaimanapun juga ia pernah bergaul selama banyak tahun dengan nona itu. Tapi kalau dibilang Lan Giyok Tong serta Wu Kong Chu dari Nger Go Tok pun juga jatuh hati kepadanya, aku jadi heran dan benar-benar tak habis mengerti, sebab menurut penilaian ku mereka tak pernah berhubungan dengan Nci Gakku itu, malahan boleh dibilang berbicara pun jarang, It Bun Hon Tu termenung sebentar, kemudian katanya, Siow Tai Hiap, apakah engkau dapat merasakan bahwa nona Gak mempunyai sesuatu yang lain daripada orang-orang biasa? Siow Ling menggeleng. Aku tidak pernah mempunyai perasaan seperti itu sahutnya. Coba bayangkan secara seksama, bukankah setiap kali setelah berjumpa dengan dirinya maka engkau merasa mempunyai kesan yang lebih dalam mengenai dirinya. Dan semakin mendalam kesan tersebut, maka seakan-akan kesan itu sudah melekat dalam hatimu, baik dicuci atau dibersihkan dengan care. Apapun kesan itu tak bisa hilang malahan bagaikan bayangan saja selalu mengikuti di dalam hatimu, Siow Ling menghembuskan napas panjang. Dahulu aku sama sekali tidak mempunyai perasaan seperti itu, tapi setelah bertemu kali ini, berbicara sampai di situ, mendadak ia membungkam dan tidak meneruskan lagi kata-katanya. Bukankah engkau merasakan suatu perasaan yang aneh dan lain daripada yang lain sambung Irbun Hantu dengan cepat? Begitulah dahulu usiamu masih kecil dan engkau sama sekali belum mengenal apa artinya cinta asmara, tentu saja kecantikan dan daya pikat yang dimiliki gak Siow Cha sama sekali tidak berpengaruh apa-apa bagimu, tapi setelah kau bertemu lagi dengannya, waktu itu kau sudah dewasa, tentu saja kesan yang diperoleh pun jauh berbeda, Siow Ling menghela napas panjang. A.A.I. Mungkin apa yang kau katakan memang tidak keliru, tapi bagaimanapun juga daya pikat adalah timbul dari dalam tubuh seseorang, dalam hal ini enci gak tak bisa disalahkan terlepas dari salah atau tidak, menurut pengamatanku menurut ilmu Raut Wajah, maka garis-garis muka Gak Siow Cha menunjukkan bahwa dia memiliki suatu kekuatan daya pikat yang tersembunyi, dan daya pikat tersembunyi itu luar biasa besar pengaruhnya, selama seribu tahun belum tentu ada seorang gadis dilahirkan dengan ciri semacam itu, itu kan bukan salahnya cepat Siow Ling menimbrung dengan sepasang metal berkedip. Nona gak tidak salah. Lan Giok Tong dan Gak Siow Long pun sekalipun tidak salah, yang salah adalah halam yang telah menciptakan dirinya dengan daya pikat yang maha hebat, membuat penampilannya dimanapun membuat dunia jadi heboh, membuat banyak jago terpikat dan tergila-gila kepadanya A.A.I. Dari dulu sampai sekarang, perempuan cantik adalah bibir bencana, ternyata peribahasa ini sedikit pun tak salah hitbun hantu termenung dan berpikir sejenak, kemudian sahutnya, ucapanmu ini boleh juga dikatakan benar, tapi pada hakikatnya dibalik ke semuanya itu masih tersimpan suatu rahasia yang maha besar dan rahasia itu belum bisa dipecahkan oleh siapapun, apa yang diucapkan Wul Kong Chu tadi memang benar, bukan dia saja yang terpikat oleh daya tarik Nona Gak, malahan Sembok Hang sendiri pun sudah mulai terpesona dibuatnya, perasaan hati Sio Lingkontan bergolak keras, paras mukanya sebentar berubah jadi merah sebentar lagi jadi pucat, jelas dalam batinnya sedang terjadi suatu pergolakan yang keras. Lama, lama sekali, pemuda itu baru menghela nafas panjang, ujarnya kemudian, Itbun Sian Seng, kalau memang demikian keadaannya, maka apa yang mesti kita lakukan untuk selamatkan jiwa Nchi Gakku itu dari ancaman bahaya biarkan dia mengasingkan diri di tempat terpencil dan kurangi kesempatannya untuk bertemu dengan orang lain. Biarlah ia hidup di sebuah dunia yang lain dan jauh dari pergaulan manusia. Asalkan masa mudanya telah berlalu dan usia lanjut mulai merongrong wajahnya, saat itulah daya pikatnya yang luar biasa itu akan lenyap dan musnah dengan sendirinya, jikalau ia tak mau berdiam di suatu tempat yang terpencil dan terasing dari pergaulan masyarakat. Masa kita harus menyakapnya di dalam ruangan khusus masih ada satu Caroline untuk menanggulangi kesulitan itu. Asal dia kenakan sebuah topeng kulit manusia sehingga daya pikatnya itu tertutup maka dia akan bebas bergerak ke mana-mana tanpa khawatir membuat heboh lagi. Aku rasa care ini memang sangat jitu, sudah cukup lama kita bercakap-cakap, aku rasa pergolakan darah di dada Siao Tai Hiap pun telah menjadi tenang kembali, sekarang silahkan duduk untuk mengatur pernafasan. Siao Ling sendiri pun tentu saja tahu bila tidak duduk bersemedi pada saat seperti ini, niscaya hawa murninya akan mengalami kerugian besar, maka sahutnya, terima kasih atas peringatan dari Ed Bun Heng masih ada beberapa lagi kita bicarakan sehabis engkau bersemedi nanti. Nah, aku mohon diri lebih dahulu. Perlahan-lahan ia mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Menanti sesudah bayangan punggung dari Ed Bun Hontu lenyap dari pandangan mata, Siao Ling baru duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Ketika ia menyelesaikan semedinya, tampaklah bakli pengsedang duduk di sisinya sambil tersenyum. Waktu itu dia sudah berganti dengan dandanan seorang perempuan, alisnya yang cantik, bibirnya yang merah bagaikan delima merekah serta hidungnya yang macung, membuat gadis itu tampak lebih cantik dan mempersonakan hati. To'ako, apakah engkau baik-baik saja tegurnya dengan suara yang amat lembut? Siao Ling segera mengangguk. Ehem, aku sangat baik menurut Ed Bun Sian Seng, dikala To'ako sedang adu tenaga melawan Senbok Hang tadi. Engkau telah terluka semua orang sangat menguatirkan kesehatan badanmu, ak-a-ah. Tidak menjadi soal, cuma sedikit luka enteng saja sahut Siao Ling sambil tersenyum. Dari sakunya peklip mengambil keluar sepucuk surat sambil diangsurkan ke muka, katanya, sebelum pergi tinggalkan tempat ini enci gak telah meninggalkan dua pucuk surat yang satu ditujukan kepada ku sedang. Yang lain untukmu pribadi Siao Ling segera menerima simpul surat itu dan dilihat tulisannya, tampaklah tulisan di atas sampul itu berbunyi demikian, mohon bertuan adik penguntuk diserahkan kepada Siao Ling pribadi gaya tulisannya sangat indah dan kuat, tak salah lagi inilah tulisan dari Gak Siao Cha. Cepat si anak muda itu merobek sampulnya dan membaca isi surat itu. Buat saudaraku Siao Ling yang tersayang, dalam surat wasiatnya mendiang bibiinmu telah menjodohkan cici kepadamu. Tentunya apa yang telah ku katakan sewaktu ada di ruang abu telah kau dengar semua, Bukan? Kendatipun rahasia tersebut tak pernah ku beberkan kepadamu, akan tetapi sejak dahulu aku telah menganggap engkau sebagai suamiku. Bila engkau sudah mati, maka sebagai seorang istri sudah menjadi kewajikanku untuk membalaskan dendam bagi kematian suaminya, tapi dari mulut adik pengdapatku ketahui bahwa engkau belum mati. Maka dalam keadaan begini situasi pun ikut berubah, Setelah engkau hidup maka sekarang menjadi kewajiban cici untuk membalaskan dendam bagi kematian bibiinmu. Kini cici sudah menemukan jejak dari pembunuh bibiinmu itu, asalkan bukti sudah kuat maka segera akan ku lakukan pembalasan dendam. A-a-a-i Bagaimanakah nasibku di kemudian hari? Sukar untuk diramalkan mulai sekarang, mungkin juga di kemudian hari kita tak terjodoh untuk bertemu muka lagi. Apapula aku sudah mengakibatkan banyak kehebohan. Sebagai seorang perempuan yang telah bersuami, aku merasa malu dan menyesal atas semua peristiwa yang telah terjadi ini. Aku lihat adik peng adalah seorang darah yang suci bersih dan menarik hati, semoga engkau bila merawatnya dengan penuh kasih sayang, apalagi ia telah melepaskan cinta yang begitu mendalam kepadamu, sudah sewajarnya kalau engkau pun membalas cintanya. Jika engkau masih mau menganggap diriku ini sebagai istrimu, turutilah permintaanku ini, menyayangi adik peng seperti pula menyayangi aku, sebagialah pasanganmu yang paling setimpal. Banyak perkataan yang sukarku tuliskan dalam surat ini, tentunya engkau pun dapat memahami betapa gelisah dan kusutnya perasaanku sekarang, semoga adik Xiao bisa memaklumi kesusahanku ini. Tertanda, Gak Xiao Cha selesai membaca surat peninggalan dari Gak Xiao Cha itu, Xiao Ling merasakan pikirannya jadi kusut. Perasaan hatinya, bercampur aduk dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia tak tahu apakah musti cinta ataukah harus benci. Tiba-tiba peklipeng menegur dengan suara yang lembut, to'ako, apa yang ditulis ngcigak dalam suratnya itu dia suruh aku baik-baik merawat dan menyayangi dirimu. Jawab Xiao Ling sambil menarik napas panjang. Peklipeng tampak tertegun, tiba-tiba air matanya jatuh berlinang membasai pipinya. Dengan penuh rasa sayang Xiao Ling menggenggam sepasang lengan darah itu, kemudian tanyanya, Pengji, mengapa menangis aku juga tak tahu musti bersedih hati atau gembira, aaaititik. Bicara sesungguhnya encigaklah merupakan pasangan yang paling setimpal bagimu, Xiao Ling tersenyum Pengji ucapnya bukankah Lan Giok Tong pernah berkata, encigaklah adalah seorang gadis yang amat cantik jelitampak bidadari dari hayangan siapakah manusia di bumi ini yang pantas mendampinginya dengan hati yang sedih peklipeng tundukan kepalanya rendah-rendah. Ia berbisik, to'ako, apakah engkau bisa memahami perasaan hati encigak? Yang sebenarnya kenapa pada hakikatnya encigak sangat mencintai dirimu, cuma saja dia tidak seperti aku, semua persoalan yang dihadapi selalu tercermin di atas wajah Xiao Ling menghela nafas panjang, sesudah hening beberapa saat lamanya tiba-tiba ia bertanya, apa saja yang dibicarakan encigak dengan dirimu banyak sekali yang telah kami bicarakan. Tapi bicara pulang pergi toh bahan pembicaraan itu berkisar pada urusan dua orang, yang satu adalah hengka sedang yang lain adalah aku. Apa yang dikatakan encigak tentang diriku? Dia suruh aku menasehati dirimu agar baik-baik menjaga diri, janganlah memikirkan keselamatannya lagi tentang soal ini aku sudah tahu, sebab dalam suratnya yang diberikan kepadaku, dengan jelas encigak sudah membicarakan persoalan itu, walaupun encigak mengatakan begitu, masa kita benar-benar harus berpeluk tangan belaka tanpa membantu usahanya untuk membalas dendam Xiao Ling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya, situasi pada saat ini amat kritis, mungkin kita memang benar. Benar tak mampu membantu dirinya, masa tuh aku tidak mau tahu dan sama sekali tidak menggubris tentang usaha encigak untuk membalaskan dendam bagi ibunya desak pek lipang lebih jauh. Xiao Ling tertawa ewa. Ambisi Senbok Hang untuk menguasai seluruh kolong langit sudah terbongkar sementara Hit Bun Sian Seng telah memanfaatkan kesempatan dikala aku tersiar mati untuk mengundang kehadiran seluruh orang gagah di dunia ini untuk berkumpul di sini, aku rasa suatu perang masal sudah tak dapat dihindari lagi, bagaimanapun juga tak mungkin bagi diriku untuk meninggalkan tempat ini sebelum semua urusan di tempat ini menjadi beresaaai. Pek lipang menghela nafas panjang, betul juga apa yang diucapkan to aku. Persoalan di tempat ini pun tak kalah pentingnya, apalagi to aku adalah pemimpin yang mempengaruhi jalannya pertarungan, tentu saja tak mungkin bagimu untuk meninggalkan tempat ini, Peng Ji, pergilah ke ruang samping sana dan undanglah ke Mariet Bun Sian Seng, San Lo Chiampu serta Bui Totiang. Aku hendak mengajak mereka untuk merundingkan beberapa persoalan. Baru saja Senbok Hang mengalami kekalahan total, maka kalau kita bisa mendahului mereka dan lebih baik lagi kalau berhasil menawannya hidup Pek Lipeng segera menghiakan, ia putar badan dan berlalu dari raungan itu. Sepeninggalnya gadis tersebut, Siauling menengadah dan menghembuskan napas panjang, perlahanlah Nia duduk di atas sebuah kursi. Dengan menggunakan segala kesabaran yang dimilikinya, ia berusaha untuk menenangkan kembali perasaan hatinya. Selang sesaat kemudian, San Put Sia, Bui Totiang serta Rit Bun Hontu telah muncul dalam ruangan itu. Pek Lipeng menyusul di paling belakang. Saudara-saudaraku, silahkan duduk, seru Siauling sambil bangkit berdiri. Setelah beberapa orang itu duduk sambil tersenyumat Bun Hontu bertanya, ada urusan apakah sehingga Siautai Hiap mengundang kedatangan kami semua kemari secara tiba-tiba saja aku telah teringat akan suatu persoalan, maka ku undang kedatangan kalian untuk merundingkannya, ada urusan apakah saudaraku timbrung San Put Sia dengan lantang, katakan saja secara belak-belakan, cara momen sembunyi sangat tak sedap dipandang Siauling tersenyum. Masalah yang hendak ku rundingkan adalah soal mengenai Sen Bok Hang. Siaute ingin membekuknya sebelum ia bersiap sedia. Kalau ingin menang dan sukses maka semua rencana harus disusun dengan sebaik-baiknya kata It Bun Hontu. Siautai Hiap apakah engkau bisa membeber rencanamu itu maksudku, gerakan ini lebih baik lagi kalau dilakukan dengan secepat-cepatnya. Selesai berunding nanti, kita segera menghimpun segenap kekuatan yang ada dan kita langsung menyerbu ke dalam sarangnya Sen Bok Hang agar mereka jadi kalut dan kebuakan sinar matanya dialihkan ke atas wajah It Bun Hontu. Kemudian sambungnya lebih jauh, apa yang ku katakan hanyalah berupa suatu ide belaka, tentang rencana yang lebih cermat. Maka terpaksa musti merepotkan It Bun Heng untuk menyusunkan bagi kita It Bun Hontu termenung sebentar. Lalu jawabnya, memang, sangat banyak jago persilatan yang berkumpul di tempat ini sekarang, akan tetapi jago yang benar-benar bisa diminta batuannya tidak banyak jumlahnya. Apabila suasana rencana kita kurang cermat maka pertarungan itu boleh dibilang merupakan suatu pertarungan adu kekerasan, berbicara tentang kekuatan masing-masing pihak, maka kekuatan kita masih belum sanggup untuk menandingi kekuatan dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Aku akan menghadapi Sen Bok Hang, sedangkan yang lain menghadapi jago-jago dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Apakah mereka tak mampu menandinginya soal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar, apalagi Xiao Tai Hiap sendiri toh belum mempunyai keyakinan untuk menangkan Sen Bok Hang, maka menurut penilaian ku dalam pertarungan ini menang ataupun kalah kita masing-masing sama-sama memegangkan 50 persen lawan 50 persen, jadi kalau begitu kita tak boleh melangsungkan pertarungan dengan keras lawan keras akibat dari perang tanding tersebut sukar dilukiskan dengan kata-kata, bukan saja menang kalah belum bisa ditentukan, bahkan akhirnya kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian besar Xiao Ling segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Kalau ku dengar dari perkataan It Bun Heng, agaknya lebih banyak kalahnya buat pihak kita daripada menangnya It Bun Heng tu segera mengangguk. Begitulah maksudku, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan kembali kata-katanya, tapi apabila kita dapat mengetahui sampai di manakah kekuatan yang sebenarnya dimiliki Sen Bok Hang dewasa ini, kemudian menyusun suatu rencana yang jitu, kemungkinan besar kita bisa menangkan pertarungan itu, Xiao Ling menghela napas panjang. A-A-A-I. Kalau begitu, terpaksa aku harus turun tangan sendiri untuk mencari kabar dari mulut Kim Ho Ahu Jin apa perlunya bersusah payah mencari Kim Ho Ahu Jin sahut It Bun Heng tu mendadak. Lan Giok Tong kini sudah sadarkan diri siapa tahu kalau dari mulutnya kita berhasil mencari tahu sedikit banyak latar belakang kekuatan dari Sen Bok Hang. Bagus sekali, apakah sekarang ia sudah bisa berbicara? Sekarang belum, mungkin dua jam lagi dia akan sadar betui dan sanggup berbicara, siapakah yang telah mengobati luka beracunnya itu kecuali It Bun Sian Seng, siapa lagi yang mampu melakukan pekerjaan tersebut sahut bui totiang yang ada di samping sambil tersenyum. Kalau dibicarakan sesungguhnya sangat memalukan, padahal kekatnya aku sendiri pun tidak memiliki kepandayan apa-apa, aku hanya bekerja secara adu untung tak taunya pengobatan tersebut malahan mendatangkan hasil yang lumayan saudara Xiao, tiba-tiba San Put siap berseru dari samping, aku sisi pengemis tua ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Apakah engkau bersedia untuk menjawabnya silahkan to aku katakan, Xiao Te akan memperhatikannya dengan seksama. Secara tiba-tiba engkau ingin membinasakan Sen Bok Hang dalam waktu singkat, bahkan keputusanmu ini jauh di luar dugaan siapapun, apakah dibalik rencanamu itu masih terdapat sebab-sebab yang lain alasannya amat sederhana, barusan saja ia menderita kekalahan total, maka Xiao Te ingin manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk membasmi kekuatannya sampai ke akar-akarnya asalkan dia bisa kita singkirkan maka dunia pun akan jadi aman, dan kita tak usah merasa khawatir terus-menerus, hanya itu saja alasannya apabila kita mengulur waktu, memang banyak persiapan yang bisa kita lakukan, tapi pihak lawan toh juga bisa mempersiapkan diri. Dan lagi, kecuali beberapa orang yang ada sekarang ini, Xiao Te tak dapat berpikir siapa lagi yang akan membantu kita untuk menumpas kekuatan Sen Bok Hang masuk di akal juga alasan ini, cuma aku si pengemis tua tetap merasa bahwa selain alasan tersebut sebetulnya engkau masih mempunyai tujuan lain Xiao Ling tertawa jengah, karena didesak terus terpaksa ia mengakui juga secara terus terang. Xiao Te ingin cepat-cepat membinasakan Sen Bok Hang, bila urusan di sini telah selesai maka Xiao Te harus segera tinggalkan tempat ini untuk membantu seseorang dalam usaha pembalasan dendamnya, siapa yang akan kau bantu Gak Xiao Cha, nona Gak Lsan Patsia segera tersenyum. Sudah aku duga, urusan ini pasti ada hubungannya dengan nona Gak, ternyata dugaanku tidak keliru, sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan kembali kata-katanya, siapakah musuh besar nona Gak aku sendiri pun tak tahu, sebab dalam suratnya ia tidak menyebutkan nama orang itu, dia tinggal di mana sekali lagi Xiao Ling menggelengkan kepalanya. Tentang soal ini, Xiao Te sendiri pun tak tahu sahutnya. San Putsia segera tertawa, dunia bukanlah selebar daun kelor, ke mana engkau akan mencari dirinya? Kalau toh siapa orang itu dan tinggal di manakah orang itu tidak diketahui olahmu pencarian tersebut, ibaratnya mencari jarum di tengah samudera, sekalipun mencari selama 2-3 tahun lelum tentu menemukan jaga, Xiao Ling pada dasarnya memang tak pandai berbohong, maka sesudah didesak San Putsia akhirnya dia utarakan juga rahasia hatinya secara terus terang. San Putsia mendehem ringan, kembali katanya, begini saja, biar aku si pengemis tua mengutus orang-orang dari pihak Kepang untuk mencarikan jejak dari nona Gak, begitu beritanya ketahuan maka segera akan ku beritahukan kepadamu alangkah baiknya kalau pihak Kepang mengutus pula beberapa orang jago lihainya untuk membantu nona Gak secara diam-diam, sambung Irbun Hantu dengan cepat. San Putsia mengangguk, aku si pengemis tua segera laksanakan tugas ini katanya, ia segera bangkit dan menuju keluar Xiao Ling menggerakkan bibirnya seperti mau mencegah kepergian pengemis tua itu tapi dikala kata-kata itu melucur sampai di ujung bibirnya, mendadak dia membatalkan maksudnya. Irbun Hantu segera bangkit berdiri seraya berkata, akan ku tengok bagaimanakah keadaan luka yang dideritalan Giyok Tong, jikalau ia sudah mampu berbicara, maka akan ku undang kedatangannya kemari agar kita bisa bercakap-cakap lebih jauh mengikuti di belakang San Putsia, dia pun berlalu dari situ. Kurang lebih seperminum teh kemudian Irbun Hantu telah muncul kembali dalam ruangan itu seraya berkata dengan suara lirih, Lan Giyok Tong telah sadarkan diri, ketika ia mengetahui bahwa Xiao Tai Hiap ingin bercakap-cakap dengannya, ia kelihatan bersemangat sekali baik. Kita saja yang pergi ke situ ujar Xiao Ling kemudian sambil bangkit berdiri. Biarlah aku yang membawa jalan ucapi Bun Hantu, ia melangkah lebih dahulu tinggalkan ruangan tersebut. Dengan mengintil di belakangnya, sampailah Xiao Ling berdua dalam sebuah ruangan lain. Dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah pembaringan, Lan Giyok Tong yang pucat piah seperti mayat berbaring di atas pembaringan tersebut, mukanya layu dan sinar matanya sangat redup. Ketika Xiao Ling melangkah rasuk ke dalam ruangan Lan Giyok Tong segera merontah bangun sambil menyapa, Xiao Tai Hiap, cepat Xiao Ling memburu ke depan dan membaringkan kembali Lan Giyok Tong ke atas kasur bisiknya dengan lirih, Lan Heng, jangan banyak bergerak, berbaringlah di situ Lan Giyok Tong menghembuskan napas panjang. A-a-a-i-i-i. Sudah berapa kali aku mencelakai diri Xiao Tai Hiap, tapi Xiao Tai Hiap tak pernah menaruh sikap permusuhan atau dendam terhadap diriku, ini sungguh membuat aku jadi kecewa dan malu dengan sendirinya Xiao Ling tersenyum. Kejadian yang sudah lewat, kenapa mesti kita ungkap-ungkap lagi? Sudah sepantasnya kalau kita bicarakan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, bukankah begitu kebesaran jiwa Xiao Tai Hiap sangat mengecewakan diriku, aku Lan Giyok Tong benar-benar merasa malu dan tak punya muka lagi untuk berjumpa dengan dirimu, bukankah sudah ku katakan, persoalan yang sudah lewat biarkanlah lewat, setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, Lan Heng, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, apakah Heng kau bersedia untuk memberikan jawabannya asalkan persoalan itu? Aku ketahui, sudah tentu akan ku jawab sejujurnya, apa yang ingin Xiao Tai Hiap tanyakan? Katakanlah secara terus terang sebenarnya berapa banyak jago silat yang dimiliki Senbok Hang dewasa ini, dan sampai dimanakah kekuatan yang mereka miliki? Senbok Hang adalah seorang manusia licik, seekor rese tua yang sangat lihai. Tidak pernah ia siarkan rahasia yang menyangkut kekuatan pihaknya, kecuali dia pribadi aku rasa tiada orang kedua yang benar-benar mengetahui kekuatan yang dimilikinya dewasa ini, sesudah berbatu keringan, sambungnya lebih jauh. Walaupun begitu, menurut apa yang ku ketahui hampir semua perguruan dan partai-partai persilatan yang ada di dunia ini telah digunakan olehnya, oleh karena itulah kecuali kekuatan yang telah berkumpul dalam perkampungan Pek Hoa San Cung dewasa ini, sebetulnya dia misi memiliki pula kekuatan tersembunyi yang menyusup dalam tubuh perguruan-perguruan silat itu. Siauling segera menganggukan kepalanya berulang kali. Soal itu aku sendiri pun sudah tahu, aku rasa tak perlu Lan Heng terangkan lagi ia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lagi, yang kemaksudkan, apakah Lan Heng dapat menerangkan kecuali jago-jago silat biasa, apakah Sen Bok Hang berhasil menghimpun pula jago-jago silat lain yang kelihatannya istimewa dan luar biasa sekali, misalnya tokoh-tokoh silat lama yang telah lama mengasingkan diri, kecuali jago-jago silat yang sejak semula sudah terhimpun di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung, memang ada jago-jago lain yang mendapat perlakuan istimewa dari Sen Bok Hang. Yang agak dihormati adalah Wu Kong Chu yang berhasil melukai aku tadi, selain itu terdapat pula seorang jago tua yang bernama Hui Wong Kiam, pedang walang terbang, Aku sendiri pun kurang tahu jago tua ini berasal dari mana, akan tetapi kalau ku tinjau dari sikap Sen Bok Hang yang begitu menghormati jago tua tersebut, dapatlah ku tarik kesimpulan bahwa jago tua itu benar-benar memiliki ilmu silat yang sangat kelihai. Hui Wong Kiam bisik It Bun Hong Chu betul, dia bernama pedang walang terbang agaknya si Yao Ling tidak begitu tertarik oleh jago tua yang bernama pedang walang terbang itu, segera ujarnya kembali, aku dengar beberapa waktu belakangan ini Sen Bok Hang pernah mengadakan pertemuan dengan seorang Hua Siu. Apakah Lan Hang mengetahui akan soal ini Lan Giok Tong segera mengangguk? Tentu saja tahu, cuma saja belum pernah kami semua sempat berjumpa muka dengan Hua Siu itu. Pernah mendengar nama atau julukannya? Bukannya? Kami semua cuma tahu kalau dia pergi menjumpai seorang tokoh persilatan yang amat sakti, dan katanya Sen Bok Hang sedang berusaha untuk membujuk orang itu agar bersedia masuk menjadi anggota perkampungan Pek Hoa San Chung. Siapa namanya kami kurang jelas, tapi yang pasti jago lihai itu bukan manusia sembarangan. Dan sudah pasti dia adalah seorang tokoh sakti yang disegani oleh Sen Bok Hang sendiri, mendengar keterangan tersebut, dalam hati kecilnya Siu Ling segera berpikir, wah, kalau begini caranya, sekalipun kewajukan pelbagai pertanyaan lagi juga percuma saja, belum tentu aku bisa peroleh jawaban yang memuaskan hati berpikir sampai di situ, dia pun lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya kemudian, Saudara Lan, masih ada satu persoalan lagi yang kurang kupahami, apakah engkau mengetahuinya dalam soal apa masalah yang menyangkut tentang diri Kim Hoa Hu Jin, perempuan yang berasal dari wilayah Biau itu Kim Hoa Hu Jin ada apa dengan perempuan beracun itu? tanya Lan Giok Tong Keheranan. Berulang kali Kim Hoa Hu Jin menolong dan membantu pihakku, bahkan kadangkala bantuannya diberikan secara belak-belakan, masakah Senbok Ahang sama sekali tidak mengetahui akan perbuatannya ini aku rasa gembong iblis itu tahu, setelah menghembuskan napas panjang, lanjutnya lebih jauh, suatu hari, ketika semua jago berkumpul dalam suatu ruangan, termasuk pula aku pun hadir di situ, secara terang-terangan Senbok telah menyindir dan mengejek diri Kim Hoa Hu Jin, katanya pagar makan tanaman, tidak tahu budi dan tak tahu malu, bahkan dia pun mencertawakan Kim Hoa Hu Jin yang umurnya sudah tua. Katanya dengan usia setua itu dia lebih mirip menjadi, berbicara sampai di situ mendadak ia melirik sekejap ke arah Siauling kemudian mengungkam. Siauling tertawa ewan. Jangan khawatir, bagaimanapun juga toh perkataan itu bukan engkau yang ucapkan, melainkan kata-kata dari Senbok Ahang, utarakan saja saudaralan seperti aslinya, kalau memang begitu aku mohon maaf lebih dahulu, bila ucapan tersebut amat menyinggung perasaan hatimu, menurut Senbok Ahang, katanya usia Kim Hoa Hu Jin lebih mirip menjadi neneknya Siauling, masa dia masih kesemsem dan tertarik oleh ketampanan Siaw Tai Hiap, malahan ia menasehati perempuan itu agar cepat-cepat padamkan api asmarannya yang pasti akan sia-sia belaka itu. Rit Bun Hantu yang ikut mendengar perkataan itu segera tersenyum, cepat sambungnya, sedari tadi sudah kuduga, Senbok Ahang pasti akan memaki dengan kata. Kata seperti itu ternyata dugaanku memang tidak meleset setelah berhenti sebentar ia menambahkan, rupanya Senbok Ahang memang-memang kenapa selas Siauling. Rupanya Senbok Ahang memang menaruh rasa cinta kepada Kim Hoa Hu Jin karena rasa cintanya inilah maka kendatipun ia sudah dihianati sampai beberapa kali namun gembong iblis itu masih tetap membungkam diri, bahkan setahuku dalam menghadapi persoalan apapun ia selalu mengalah tiga bagian kepadanya, apakah Kim Hoa Hu Jin sendiri pun mengetahui akan hal ini tentu saja tahu. Oleh karena dia tahu maka ia jadi semakin berani peduli bagaimanapun juga, yang pasti Kim Hoa Hu Jin sudah berulang kali menyelamatkan jiwaku, kenyataan ini membuat hatiku jadi tidak tenteram, aaaai. Entah bagaimana caraku untuk membalas budi kebaikannya ini bukan Siaw Tai Hiap seorang yang merasa berhutang budi kepadanya, berbicara sesungguhnya semua orang di kolong langit ini yang merasa bermusuhan dengan Senbok Ahang, sepantasnya kalau merasa berterima kasih kepadanya, Siaw Ling bangkit berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata, Saada Ralan, luka yang kau derita belum sembuh, aku merasa kurang leluasa untuk mengganggu lebih jauh seluatnya hari ini bila kesehatan saudara Ralan telah sembuh kembali, aku akan datang untuk bercakap-cakap lagi dengan engkau berbicara sampai di situ ia lantas beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke pinlu ruangan. Siaw Tai Hiap tiba-tiba Lan Giok Tong menyapa setelah menghela nafas panjang. Waktu itu Siaw Ling sudah tiba di depan pintu mendengar panggilan tersebut, ia segera berhenti seraya berpaling. Ada urusan apalagi saudara Ralan ada satu persoalan, rasanya kurang leluasa sebelum ku utarakan keluar persoalan mengenai apa mengenai diri Gak Siaw Cha, kecantikan wajah nona gak ibaratnya bidadari-dari khayangan, setiap orang mencintai dirinya, tentang soal ini Siaw Tai sudah memahaminya selah Siaw Ling cepat. Lan Giok Tong segera gelengkan kepalanya. Yang kemaksudkan adalah keadaannya pada saat ini, persoalan yang kupikirkan sekarang, apa yang Lan Heng pikirkan tampaknya Siaw Tai Hiap sama sekali tak menaruh rasa cinta terhadap nona gak, Siaw Ling tertegun setelah mendengar perkataan itu. Sudah lama kami berkenalan, hubungan kami erat bagaikan saudara kandung sendiri siapa bilang aku tidak menyayangi dirinya yang kemaksudkan bukan sayang menyayang sebagai sesama saudara, tapi rasa cinta kasih sebagai kekasih dan calon istri, sebab menurut jalan pikiranku hanya manusia seperti Siaw Tai Hiap saja yaak pantas untuk mendampingi nona gak. Sedangkan aku, Giok Siaw Long Kun serta Wu Kong Chu itu sama sekali tidak pantas, karenanya aku, saudara lantukas Siaw Ling dengan cepat. Nona gak bukan seorang gadis yang bodoh, ia cerdas dan ia mempunyai pendirian sendiri, maka segala keputusan terletak di tangannya pula, apa yang hendak dia lakukan kita semua tak mungkin bisa menghalangi atau menentangnya, bukankah begitu? Apa yang Siaw Tai Hiap katakan memang tidak keliru, persoalan pribadi dari nona gak lah yang berhak untuk memutuskan, kita semua tak mungkin bisa mengambilkan keputusan baginya ia menghela nafas panjang, kemudian sambungnya lebih jauh, aaaai. Kalau dipikir kembali, persoalan ini sebetulnya gampang sekali untuk dipecahkan, tapi sudah bertahun-tahun iamanya aku berpikir namun tidak berhasil juga untuk memahaminya. Siapa yang terlibat dia akan kebingungan, Saudara Lan. Bila sekarang engkau sudah sadar kembali, aku rasa belum terlalu lambat, begitu timbrungin bun hantu. Kembali Lan Giok menghela nafas panjang. Siaw Tai Hiap, tiba-tiba aku teringat akan satu persoalan, apakah Siaw Tai Hiap bersedia untuk mengabulkan permintaanku ini? Asalkan permintaanmu itu pantas, tentu saja tiada alasan bagiku untuk menolaknya bila luka-lukaku telah sembuh nanti, aku ingin sekali berbakti kepada Siaw Tai Hiap dan menyumbangkan tenagaku untuk menegakkan keadilan dan kebesaran bagi umat manusia kata berbakti tidak beraniku terima, akan tetapi bila Lan Heng bersedia untuk menyumbangkan tenaganya untuk bersama-sama melawan kelaliman Senbok Hang, dengan senang hati Siaw Tai menerima uluran tanganmu itu jika Lan Heng bersedia membantu pihak kami. Berarti pula kekuatan pihak kita akan bertambah kuat lagi ujarit bun hantu pula dari samping kalangan. Saudara sekalian dapat memaklumi keadaanku bahwa menerima pula aku ke dalam pihak kalian, kesediaan ini sangat mengharukan hatiku, beristirahatlah dengan tenang di tempat ini, kata Siaw Ling kemudian, Siaw Tai tidak akan mengganggu lagi, perlahan-lahan dia melangkah keluar dari ruangan itu. It bun hantu segera menyusul di belakangnya. Tiba-tiba Siaw Ling teringat kembali akan dari Wukong Chu, segera bisiknya dengan lirih, bagaimana keadaan dari Wukong Chu ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat lihai, sekujur badannya penuh dengan binatang beracun, aku tidak berani membiarkan keempat anggota badannya bergerak dengan bebas, jadi engkau telah membelanggu sekujur badannya. Aku hanya menotok jalan darah di keempat buah anggota badannya, serta mengutus orang untuk menjaga dirinya, asalkan ia tidak dapat mengerahkan hawa murninya untuk menembusi jalan darahnya yang tertotok. Niscaya dia pun tak mungkin bisa lolos, apakah hengka sudah mengajak orang itu untuk bercakap-cakap? Tanya Siaw Ling lagi. It bun hantu menggeleng, belum sahutnya, orang itu terlalu sadis, dingin dan keras kepala, aku lihat susah rasanya untuk menaklukan hatinya, menurut pendapatku lebih baik orang itu didesak saja selama beberapa waktu, asal sudah tersiksa lahir batinnya mungkin saja wataknya akan mengalami banyak perubahan, mari kita tengok keadaannya baik, tapi Siaw Tai Hiap harus waspada selalu dan berjaga-jaga terhadap serangan gelapnya, orang amat keji dan licik, kekejiannya sedikit pun tidak berada di bawah senbok heng. Soal ini aku sudah tahu, sewaktu kecil tempo dulu aku pernah dihajar olehnya sampai terjatuh ke dalam jurang, tapi untungnya karena celaka aku malahan mendapat rejeki dan sempat mencicipi rasanya jamur batu yang berusia seribu tahun, pertemuanku pada hari ini merupakan pertemuanku yang ketiga kalinya Siaw Tai Hiap akan membawa jalan It Bun Hontu berebut maju ke depan, dengan membawa Siaw Ling ia menuju ke sebuan ruang lain. Di dalam ruangan itu, Wukong Chu tampak duduk bersilah di atas pembaringan, di samping pembaringan tersebut masing-masing berdirilah seorang laki-laki bersenjata pedang, empat buah matu yang tajam menatap terus di atas wajah Wukong Chu tanpa berkedip. Sepasang matu Wukong Chu terpejam rapat-rapat, sekalipun ia mendengar suara langkah kaki memasuki ruangannya namun sepasang matanya itu masih tetap terpenjam rapat. Setibanya dalam ruangan, Siaw Ling segera mendehem ringan, lalu tegurnya dengan nyaring, Wuheng baik-baik kaheng kau Wukong Chu membuka kembali matanya, setelah melirik sekejap ke arah Siaw Ling sahutnya dengan dingin, bukankah kakek baju kuning yang bentrok dengan aku tadi tak lain adalah penyaruan dari engka Siaw Ling benar, terima kasih atas kesediaanmu mengalah kepadaku tadi Wukong Chu tertawa dingin. Hehehehe sejak tadi aku telah menduga akan dirimu. Siaw Ling tertawa ewa, katanya kemudian, kejadian yang sudah lewat tak perlu dibicarakan lagi, Kedatanganku kemari sekarang ini tak lain adalah ingin mengajak saudara Wu untuk membicarakan urusan setelah hari ini, urusan apa menjenai rencana Wuheng selanjutnya. Apa yang hendak Siaw Tai Hiap lakukan terhadap diriku, seru Wukong Chu dengan ketus. Sampai sekarang, aku masih belum memikirkan care apa yang hendak ku lakukan terhadap diri Wuheng. Kalau begitu sekarang engkau boleh pikirkan lebih dulu, sebelum memberi jawaban kepadamu, inginku ketahui lebih dahulu tindakan apa yang hendak kau lakukan atas diriku ini apa tindakannya tergantung bagaimanakah sikap Wuheng selanjutnya. Andai kata Wuheng bersedia untuk bekerja sama dengan kami dan bersama-sama menghadapi kelaliman Senbok Hang, maka dengan senang hati akan kami terima sumbangan tenagamu itu, tapi sebaliknya apabila Wuheng tidak bersedia untuk bekerja sama dengan kami, tentu saja keadaan pun akan jauh berbeda, Wukong Chu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, aku rasa sulit bagiku untuk bekerja sama dengan kalian, katanya Lantang. Kenapa karena syaratnya tidak cocok? Syarat apa yang hendak kau ajukan kepada pihak kami sederhana saja, syaratku hanya Gak Xiao Cha untuk dikawinkan dengan aku, maka aku pun akan membantu dirinya hebat sekali perubahan wajah Xiao Ling. Masalah tentang nona gak tak bisa diputuskan oleh siapapun, katanya, akan tetapi kalau engkau yakin bahwa engkau dapat membuat Gak Xiao Cha jatuh cinta kepadamu, itu adalah urusan pribadimu. Kecuali orang tua, siapapun tidak berhak untuk menentukan perkawinan seseorang, apakah engkau tidak merasa bahwa permintaanmu itu kelewat batas Wukong Chu tertawa dingin? Kalau engkau tidak bersedia juga boleh, tapi engkau harus menyetujui pula sebuah permintaanku yang lain, asalkan permintaanmu itu masuk di akal tentu saja aku akan berusaha untuk memenuhinya, apakah masuk di akal atau tidak aku tidak tahu, tapi aku yakin engkau pasti dapat melakukannya. Coba katakan aku minta engkau membatalkan ikatan perkawinanmu dengan Gak Xiao Chi, detik ini juga tapi antara aku dengan nona gak tak pernah mengikat diri dalam suatu perkawinan, walaupun begitu, dalam surat wasiat mendiang ibunya, ia telah menjodohkan Gak Xiao Cha kepadamu, sesudah menghembuskan napas panjang, tambahnya, ketahuilah, aku bukannya sengaja mencari ribut tanpa didasari oleh alasan yang kuat, memaksa orang untuk membatalkan ikatan perkawinannya adalah suatu perbuatan yang tercelah, kalau kejadian macam ini pun tidak bisa dianggap sebagai perbuatan yang tercelah, tolong tanya perbuatan macam apa baru bisa dihitung sebagai perbuatan yang tercelah, sambung Irbun Hantu dari samping. Sebelum meninggal dunia, ayah Gak Xiao Cha telah menjodohkan putrinya kepadaku, pembicaraan tersebut dilakukan di antara ayahnya dengan ayahku, cuma aku tak bisa membuktikan bahwa kejadian ini benar-benar telah terjadi kalau kejadian itu tak bisa dibuktikan, siapa tahu kalau Wukong Chu sengaja mengarang cerita begitu untuk membohongi aku ayah Gak Xiao Cha sudah lama meninggal dunia, ayahku juga sudah menghembuskan napas penghabisan, andai kata ibu Gak Xiao Cha masih hidup mungkin saja ia bisa bertindak sebagai saksi, sayang dia pun telah menemui ajalnya, Bila ibu nona gak mengetahui akan perjodohan ini, mana mungkin ia menjodohkan lagi putrinya kepada Xiao Ling tanda seru tangkisit Bun Hantu dengan nyaring. Wukong Chu mendengus dingin. HMM. Aku tak mau tahu apakah kalian bersedia mempercayai perkataanku ini atau tidak, semua yang ku ucapkan adalah kata-kata yang disampaikan ayahku sendiri kepadaku sebelum ajalnya tiba, dan menurut pendapatku apa yang dikatakan sudah pasti tak bakal keliru. Tapi urusan itu tidak ada pengaruhnya apa-apa, yang penting toh bagaimana caranya menghadapi Senbok Hang. Bukankah begitu engkau sanggup menghadapi Senbok Hang? Tanya Rit Bun Hantu kurang percaya. Benar. Aku mempunyai kemampuan untuk menaklukan Senbok Hang. Walaupun ia telah meracuni atau menotok jalan darah aneh di setiap tubuh anak buahnya, tapi aku telah menggunakan taktik yang sama untuk mengecundangi dirinya, bukankah kalian saksikan dengan matuk kepala sendiri bagaimana ku tusuk telapak tangannya dengan jarum racun. Selain dia, aku pun telah meracuni pula beberapa orang anak buahnya, engkau benar-benar amat licik dan berbahaya serulit Bun Hantu dengan perasaan gegetun. Demi menjaga keselamatan sendiri mau tak mau aku harus gunakan akal cerdiku untuk berjaga diri. Kalau orang lain yang kugauli mungkin masih mendingan, tapi yang jelas Senbok Hoit bukanlah seorang manusia yang boleh dianggap mainan ada satu hal Aku harap engkau bisa memahaminya, saat ini engkau sudah terjatuh ke dalam cengkeraman kami, setiap saat kami mampu untuk membinasakan dirimu. Kong Chu tertawa ewa. Aku tahu tentang soal itu, tapi yang pasti kalian tak akan mampu menghadapi Senbok Hang. Sekalipun engkau tidak bersedia untuk bekerja sama dengan kami, toh akhirnya Senbok Hang akan mati keracunan, oleh karena itulah aku percaya bahwa dia akan mempertaruhkan segalanya untuk datang kemari menyelamatkan jiwaku andai kata sekarang juga kami membinasakan dirimu, sekalipun ia berhasil datang kemari, paling toh dia cuma selamatkan sesosok mayat belaka tiba-tiba Wukong Chu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian terlalu pandang rendah diriku, memangnya kalian anggap aku adalah seorang manusia tak berguna apa maksudmu apabila kalian membinasakan diriku maka Senbok Hang tidak jadi mati, sebab sebelum kesemuanya ini berlangsung aku telah menyerahkan obat pemunah itu kepada seorang anak buahku yang paling setia, jikalau dia tahu kalau aku sudah mati maka serta merta obat penawar itu akan diserahkan kepada Senbok Hang bahkan beberapa orang anak buahnya yang keracunan pun akan memperoleh pula obat penawar tersebut, dan itulah harga yang harus kalian bayar jika berani membunuh aku. Sebaliknya apabila kita bisa berunding secara baik-baik, maka bukan saja pertarungan dapat dihindari, malahan beberapa hari kemudian Senbok Hang serta beberapa orang pembantu intinya akan mati keracunan kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya engkau merasa yakin bahwa rencanamu itu pasti berhasil kata Rit Bun Hontus sambil menatap rajam wajah musuhnya. Wu Kongcu tertawa hambar. Apabila aku tidak merasa yakin bahwa rencanaku ini pasti berhasil, mau apa tetap duduk di tempat ini sambil menunggu saat kematian ku tiba sampai di manakah kelihayan yang dimiliki Nio Tok Bun memang pernah ku dengar dari pembicaraan orang, sekalipun begitu aku tetap tak habis mengerti dengan care apakah engkau dapat membebaskan diri dari pengaruh totokan serta melarikan diri dari tempat ini, berkedip sepasang metu Wukokcu. Kalau kalian tidak percaya dengan kemampuanku, baiklah. Akanku buktikan kepada kalian bahwa aku masih mampu untuk berlalu dari tempat ini, baik Syaoling maupun Rit Bun Hontus segera menunjukkan wajah tidak percaya, sepasang meti mereka dengan tajam menatap wajah Wukokcu tanpa berkedip. Sementara itu Wukokcu sendiri pejamkan matanya rapat-rapat, lama sekali tidak tampak suatu gerakan apapun seakan-akan ia sudah tertidur pulas saja. Sementara Rit Bun Hontus akan menegur, tiba-tiba terdengar dua kali jeritan kaget berkumandang memecahkan kesunyian, menyusul mana dua orang laki-laki bersenjata pedang itu serintak roboh terjungkal ke atas tanah. Ketika semua orang ngalihkan perhatiannya ke arah dua orang laki-laki itu, maka tampaklah di atas wajah dua orang laki-laki bersenjata pedang itu masing-masing merangkak seekor kebuang berwarna hijau, saat itu paras muka mereka telah berubah jadi hijau ke biru-biruan, jelas mereka roboh sebagai korban kebuang beracun itu. Sambil tertawa Wukokcu membuka matanya kembali lalu berkata, kedua ekor kebuang hijau itu sangat beracun, mereka merupakan senjata rahasia yang mematikan mimpi pun Siauling tak pernah mengira kalau dalam keadaan demikian, ia masih berani melepaskan makhluk beracunnya untuk melukai orang, kendatipun ia sudah bersiap sedia dengan mengenakan sarung tangan kulit tular, namun untuk sesaat pemuda itu tak berani menyentuh makhluk tersebut dengan tangannya. It Bun Hontus segera tertawa dingin tegurnya, apakah mereka berdua sudah tewas? Bila tidak memperoleh pertolongan dalam waktu seperti tanak nasi maka mereka tak bisa diselamatkan lagi jiwanya Engkau mempunyai obat penawarnya Obat penawar memang ada, cuma kalian tak akan mampu untuk mempergunakannya Kenapa sebab obat penawarnya adalah hidup? Untuk memusnahkan racun yang mengeram dalam tubuh mereka, Kita harus menggunakan racun untuk memusnahkan racun Jadi maksudmu, untuk menyelamatkan jiwa mereka Maka jalan darahmu harus dibebaskan lebih dulu Kong Chu segera tersenyum, tepat sekali It Bun Sian Seng memang sangat cerdik dan pandai meraba suara hati orang lain It Bun Hontus tidak berbicara, dia segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling untuk minta pertimbangannya Xiao Ling termenung beberapa saat lamanya kemudian sahutnya, menolong orang lebih penting dari segala galanya Bebaskan jalan darahnya yang tertotok It Bun Hontus bertindak cepat, tangan kanannya segera diayun ke depan untuk membebaskan jalan darah Wukong Chu yang tertotok Sementara Xiao Ling sendiri menggunakan kesempatan itu segera mundur dekat pintu Diam-diam sarung tangan kulitularnya dikenakan Setelah jalan darahnya yang tertotok dibebaskan Wukong Chu bangkit berdiri serta melemaskan ototnya yang kaku Kemudian periahan lahan turun dari pembaringannya sambil bergumam lirih Ketika tangan kanannya diulurkan ke depan maka sekali lompat ke buang hijaunya itu melompat ke atas tangannya dan masuk ke dalam ujung bajunya Setelah itu dia baru ambil sebuah kotak kemal dari dalam saku Ketika kotak itu dibuka maka muncullah dua ekor laba-laba raksasa yang bermuka bengis Kedua ekor laba-laba itu diletakkan di dekat mulut luka dua orang yang tergigit ke buang tadi Dengan sorot metu yang tajam Siou Ling mengawasi kedua ekor laba-laba tersebut Ia lihat binatang itu besarnya seperti telur itik Tubuhnya berwarna hitam pekat dengan di atas kepalanya terdapat sebuah titik warna putih Paras muka dua orang laki-laki yang semula berwarna hijau ke biru-biruan kian lama kian menghilang Selang sesaat kemudian warna hijau itu sudah lenyap sama sekali Dengan begitu muka mereka pun berubah jadi memerah kembali Wukwakcu menyimpan kembali laba-laba itu ke dalam kotaknya dan masukkan ke dalam sakunya Kemudian mengambil dua biji obat dan dijejalkan ke dalam mulut kedua orang itu katanya Tidak sampai sepeminum teh kemudian mereka akan sadar kembali dari pingsannya Kalian tak usah menguatirkan keselamatan mereka berdua lagi Bagaimana kalau kita lanjutkan kembali perundingan kerjasama kita Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh Akanku bunuh Senbok Hang beserta beberapa orang pembantu andalannya Jikalau Xiao Tai niap menyetujui pula membatalkan ikatan perkawinanmu dengan Gak Xiao Cha Xiao Ling tidak langsung menjawab dalam hati pikirnya Sampai detik ini, perjuanganku melawan Senbok Hang masih belum punya pegangan untuk menang Apabila secara tiba-tiba Senbok Hang mati keracunan maka kematiannya ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi dunia persilatan Tapi Wu Kong Chu bersedia meracuni Senbok Hang sampai mati apabila aku membatalkan ikatan perkawinanku dengan Nci Idak Persoalan ini benar-benar merupakan suatu masalah yang amat memusinkan kepala Sementara itu Wu Kong Chu telah melanjutkan kembali kata-katanya Seseorang tidaklah mungkin untuk sekaligus mendapatkan Hai Sid dan Hem Chiang Sekarang namamu sudah tersohor di seluruh kolong langit Semua jago silat memandang engkau sebagai bintang penolong Hasil karyamu sudah hampir mencapai pada puncaknya Masa engkau tak rela untuk mengorbankan hubungan perkawinan itu demi suksesnya kariermu tanda seru Gak Xiao Cha telah pergi meninggalkan tempat ini Percayakah engkau dengan perkataanku ini kata Xiao Ling dengan ketus Wu Kong Chu tertegun lalu jawabnya Apabila ucapan ini diutarakan oleh orang lain sudah pasti aku tidak percaya Tapi kalau Xiao Tai Hiap yang mengatakannya terpaksa mau tak mau aku musti mempercayainya Terima kasih atas kepercayaanmu atas diriku Nonagak benar-benar sudah pergi tinggalkan tempat ini Dalam suratnya yang ditinggalkan kepadaku Ia mengatakan akan pergi membalaskan dendam bagi ibunya Apakah Xiao Tai Hiap tahu siapakah musuh besar dari Nonagak itu? Tanya Wu Kong Chu kemudian Xiao Ling gelengkan kepalanya berulang kali Dalam suratnya ia tidak menyebutkan nama orang itu Dia pun tidak menyebutkan akan pergi kemana Dan juga 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 menyebutkan kemana Dan juga menyebutkan kemana